Ini loh Mbak Sara tanaman Yilang-Yilang yang basah latinnya Kanangiung Odoratung yang pada saat ini minyaknya bernilai seharga Rp 1.500.000 per kilo Terima kasih telah menonton Halo semua, salam agro inovasi Mungkin banyak yang belum tahu bahwa ternyata di kota Solok, Sumatera Barat terdapat kebun percobaan lain yang merupakan fasilitas balitro Badan Likbang Kementian Pertanian Kebun percobaan lain berada di kota Solok, Sumatera Barat Dengan posisi yang sangat strategis yaitu 68 km dari Bandara Internasional Minangkabau serta kurang lebih 3 km dari pusat Kota Solok dan dilewati Jalu Lingkar Luar Utara Dengan luas 72,5 hektare dan berada di ketinggian 480 meter di atas permukaan laut Kebun percobaan lain sangat sesuai sebagai lokasi pengembangan atsiri yang menghasilkan kadar minyak yang tinggi sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional Kebun percobaan lain memiliki topografi yang berbukit dengan sumber air dari sungai yang mengalir dan koleksi plaksman lukfah berbagai jenis tanam rempah, obat, dan atsiri Terima kasih telah menonton! Kebun percobaan ini juga memiliki berbagai macam pelindung terpilih dari hasil pemimpitan bersertifikat sehingga memiliki nilai yang tinggi diantaranya kayu manis burmani dan seron, serai wangi, gambir, dan tanaman cekesan Untuk menunjang berbagai kegiatan penelitian tersedia sarana laboratorium untuk menunjukkan Kebun percobaan ini juga dilengkapi dengan alat suling baik yang berskala lab maupun produksi dan alat vaksinasi Dengan giatnya kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian serta layanan prima kepada masyarakat diharapkan kebun percobaan lain menjadi pusat edukasi dan pengembangan usaha tani khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia Perkenalkan nama saya Mekanika Trisada Kami dari Dinas Perkebunan Kabupaten Persamaan Barat Pada hari ini mulai dari tadi pagi kami melakukan acara di Laing Solo dalam hal pemahaman tentang budidaya serai wangi banyak hal yang kami dapat dari sini dari yang kami belum tahu sampai kami memahami dari proses awal penanaman sampai produksi hilir harapan kami untuk teman-teman semua atau penyuluh baik itu di kabupaten kami ataupun di kabupaten lain kalau ada kesempatan silakan datang berkunjung ke Laing Solo untuk menggali ilmu yang belum kita pahami agar lebih paham lagi tentang budidaya nilam maupun cengkeh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton